Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Disyarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai deteksi dini dan penanganan kanker kulit Bersama dengan dokter Danang Triwah Yudi SPKK Dokter spesialis kulit dan pelamin dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Dokter dilanjutkan kembali seputar pengobatan kali ini Mungkin ada slide yang bisa ditampilkan biar pembahasannya nanti lebih terstruktur gitu ya Lebih rinci juga Nah ini penanganan kanker kulit dok mungkin bisa dijelaskan di segmen kali ini nih Jadi memang untuk kanker kulit salah satu yang penanganan pertama adalah bedah tentunya Bahwa itu harus total eradikasi dari kanker sel itu prinsipnya Jadi harus bersih seluruhnya Biasanya kita lakukan dengan eksisi luas Eksisi luas itu kita lebarkan Jadi misalnya kankernya hanya 5 cm itu ini kita lebarkan ditambahkan 1 cm di luarnya Sehingga dia lebih luas Nah kemudian juga ada satu lagi yang juga kami lakukan di Darmais adalah dengan bedah moh Bedah moh ini keuntungannya adalah dia untuk daerah-daerah yang tidak terlalu luas seperti di wajah Kan kita gak mungkin bikin eksisi luas di wajah bisa separuh muka hilang Nah itu kita lakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan khusus Sehingga dia lebih detail dan lebih mempreserve kulit yang diambil Cuma memang dia agak lebih panjang pengerjaannya Nah selain itu juga kalau untuk kanker-kanker yang residif Jadi kadang-kadang ada kanker yang diambil dan belum hilang Khususnya untuk arsenomasia basal Itu biasanya kita bisa lakukan dengan radioterapi terapi selanjutnya Nah juga kalau ada metastasis kemudian kita bisa lakukan dengan kemoterapi Atau yang sekarang sudah mulai berkembang adalah dengan imunoterapi Ya itu dua-duanya pengobatan sistemik sebetulnya Berarti kalau bicara angka kesembuhan ini sangat tergantung dari pada derajat berapa atau stadium berapa Betul jadi memang semakin awal kita temukan Dia semakin baik survivalnya Jadi seperti melanoma Melanoma kalau kita bisa temukan di deteksi dini di awal Di mana dia masih hanya superficial melanoma Itu angka kesembuhannya tinggi Karena dia belum meta kemana-mana Belum penyebaran kemana-mana Jadi memang deteksi dini ini adalah sesuatu yang sangat penting Dan juga tadi pencegahan ya dok ya Deteksi tadi bisa pemeriksaan kulit sendiri Dan kalau memang ada yang dicurigakan gitu ya Dicurigai ya Langsung segera periksa ke dermais gitu ya Tadi kan ada juga alatnya yang non-invasif ya Jadi tidak perlu takut atau apa Nah bicara seputar pencegahan Tadi kan kabar baiknya kanker kulit ini bisa dicegah begitu ya dok ya Dicegah dengan cara yang seperti apa Karena tadi ada tiga jenis kanker kulit yang paling banyak Atau paling sering terjadi di Indonesia atau di Indonesia sih gitu ya Jadi sebenarnya dari tiga poin itu Untuk mungkin mengendalikan faktor resiko yang bisa kita kendalikan juga seperti apa Dan kalaupun memang faktor resikonya gak bisa dikendalikan Kan bukan berarti kita pasrah begitu saja ya dok ya Apa yang bisa kita lakukan seputar pencegahan Karena penyebabnya juga tadi bisa juga karena virus juga ya dok ya Ini lebih luas lagi nih kalau mau dibahas Jadi pencegahan tuh apa aja poinnya dokter disini Jadi memang karena utamanya adalah matahari Sehingga memang kita harus memagari diri Proteksi diri lah ya Proteksi diri dari sinar matahari Dengan pemakaian sunscreen atau sunblock yang rutin setiap hari Kemudian bisa juga dengan memakai baju yang menutup Atau kita Menindungi tubuh lah ya dok ya Atau kita bertuduh bisa macam-macam Kalau untuk wanita bisa dengan payung atau pemakaian topi lebar Segala macam bisa ya Itu kalau laki-laki ya topi lah seenganganya Kadang-kadang pria juga suka males pakai sunblock ya dok ya Dianggapnya itu lebih ke cewek banget sih gitu ya Padahal mah semuanya juga butuh ya dok ya Iya Cuman memang salah satu kurangnya dari sunscreen itu Memang dia sebetulnya pemakaiannya sebaiknya memang diulang Itu yang kadang-kadang kita lupa Jadi pagi kita pakai Kemudian saat makan siang kita pakai ulang Perlu cuci muka dulu baru diulang lagi atau timpa aja gitu Boleh seadanya waktu lah Tapi ada ini ya dok ya diulang ya perlu diulang lagi Terutama di jam-jam berapa sih dok yang acaman matahari ini Jadi memang UVB itu paling tinggi antara sekitar jam 11 sampai jam 2 siang Jadi di jam-jam itu makanya tadi saya bilang makan siang Pas makan siang kita pakai lagi Kan biasanya keluar kantor cari makan tuh Dalam perjalanan keluar kan ya pakai lagi si sunscreennya ini gitu ya Kemudian untuk virus karena HPV ya tentunya dengan vaksin Ini kan sama seperti pencegahan untuk kanker cervix juga ya Jadi memang itu bisa dilakukan Pria juga di vaksin ini juga dok? Bisa karena kan memang KSS bisa terjadi Kita bisa cegah dengan itu Kalau untuk sunscreen tadi pilihannya dok kan Karena di pasaran itu banyak ya dok ya SPF plus berapa lah Plus berapa ada yang sampai 50 gitu Tapi sebenarnya untuk kebutuhan orang Indonesia yang Melaninnya ini tadi udah banyak gitu ya Apakah perlu sebanyak itu? Nah sebenarnya yang paling penting itu adalah justru Broad spectrum yang kita lihat bukan SPFnya Bahwa dia melindungi Jadi di situ saya lihat antara UVB dan UVA dua-duanya terlindungi Nah itu yang kita ambil Kalau untuk SPF minimal 15 sebetulnya Di atas itu udah cukup baik Oke jadi pada intinya adalah lindungi diri kita dari paparan sinar matahari yang terlalu apa ya Berbahaya tadi Terlalu intens gitu Yang jamnya tadi juga sudah ditentukan juga gitu ya dok ya Tapi bukan berarti kita jadi Memagari ya dok ya Bukan berarti kita juga gak mau keluar ya Karena kita butuh sinar matahari untuk vitamin D Tentang tokohnya malah jadi ada penyakit lain nih Gara-gara kurang dari Betul karena yang kurang vitamin D Penyakit autoimun yang keluar Iya makanya Jadi jangan terlalu apa ya Memagari diri juga Gak terpapar sinar matahari malah jadi Maaf tadi autoimun gitu ya Iya karena kita kan sudah punya Itu tadi saya katakan Kita punya melanin sebetulnya Jadi cukup aman Baiklah dokter karena waktunya terbatas Closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini Singkat saja kepada pemirsa dokterku El Sinta TV Dan juga pendengar Fit Radio Bandung dan Semarang tentunya Silahkan dokter Baik ya terima kasih Jadi bahwa kanker kulit itu adalah salah satu kanker Yang sebetulnya bisa dicegah atau bisa kita temukan Dengan pemeriksaan seperti sakuri yang bisa dilakukan sendiri di rumah Kemudian bahwa deteksi dini itu adalah sangat penting karena Kanker kulit yang kita temukan di fase-fase awal atau stadium awal itu akan Lebih mudah untuk dihilangkan dengan survival rate yang tinggi Oke Juga bahwa investasi pada deteksi dini ini sebetulnya secara kesehatan maupun secara ekonomi akan sangat menguntungkan karena penanganannya jadi lebih murah tentunya Oke jadi dimana-mana penjagaan itu selalu lebih baik ya Daripada pengobatan ya Kusnya lebih ringan gitu ya Baiklah dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini Insya Allah membawa banyak manfaat Untuk orang banyak Sukses berkas selalu untuk dokter Danang ya Dan sukses juga untuk rumah sakit kanker dharmais Jakartinya selalu ya Baiklah pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat Rekata Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Sampai jumpa!